Di dalam lembah yang terpencil, terletak sebuah gunung tinggi yang diselimuti kebut tebal dan hutan yang lebat. Gunung itu telah menjadi tempat bagi berbagai kisah mistis yang berkembang di sekitarnya. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah kisah seorang pendaki yang tersesat dan diganggu oleh makhluk gaib. Kisah ini dimulai dengan seorang pendaki bernama Alex, seorang petualang yang penuh semangat untuk menaklukkan gunung yang dianggap tabu oleh penduduk setempat. Dengan bekal yang cukup dan peta yang dipegang erat, Alex memulai perjalanannya menuju puncak gunung tersebut. Namun, semakin tinggi dia mendaki, semakin tebal pula kabut yang menyelimuti gunung itu. Jalur yang ditandai pada peta semakin kabur. Dan sebelum dia menyadarinya, Alex telah tersesat di dalam hutan yang gelap dan sunyi. Suara gemuruh petir dan angin yang menggoyahkan pepohonan menambah ketakutan dalam hatinya. Malam pun tiba dan Alex terpaksa membangun tenda kecil untuk berlindung. Namun, tidur tidak datang baginya. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang menakutkan menghantui pikirannya. Dia mencoba untuk tenang, mengingat latihan dan pengalaman petualangannya sebelumnya. Namun, lagi dan lagi ketakutan terus merayap dalam dirinya. Saat Fajar menyingsing, Alex memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya meskipun dalam keadaan tersesat. Namun, langkahnya terhenti oleh sebuah fenomena aneh. Di hadapannya, sebuah bayangan gelap bergerak tanpa suara. Seperti sesuatu yang tidak kasat mata. Alex berasa bulu kuduknya merinding. Namun, dia memilih untuk mengabaikan hal itu dan terus melanjutkan perjalanannya. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin sering pula dia melihat bayangan-bayangan tersebut. Mereka bergerak mengikuti setiap langkahnya. Terkadang menghilang, begitu juga ketika dia menoleh. Alex merasa kebingungan dan takut. Namun, dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia terus melangkah maju, mencari jalur keluar dari hutan yang semakin gelap dan menakutkan. Beberapa hari berlalu, dan keadaan semakin memburuk bagi Alex. Persediaan makanan dan airnya mulai menipis, dan kelelahan mulai menyergap tubuhnya. Dia terus berusaha bertahan, tetapi ketakutan dan kelelahan mulai merasuk dalam dirinya. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika Alex hampir kehabisan harapan, dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkannya. Di antara pepohonan yang rimbun, ada cahaya samar-samar yang terlihat. Alex berjalan mendekat, diikuti oleh bayangan-bayangan misterius yang terus mengintainya. Saat dia mendekat, dia melihat sekelompok makhluk gaib yang mengelilingi sebuah api unggun. Mereka memiliki wajah yang menakutkan, dengan mata yang memancarkan cahaya kebiruan. Alex terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun dia merasa bahwa makhluk-makhluk ini tidak mengganggu terhadapnya. Dengan hati-hati, Alex mendekati mereka dan mencoba berkomunikasi. Dia bercerita tentang keadaannya yang tersesat, dan meminta petunjuk untuk keluar dari hutan ini. Makhluk-makhluk itu hanya menatapnya dengan diam. Namun Alex merasa ada pemahaman yang tersirat dalam tatapan mereka. Setelah beberapa saat, salah satu makhluk itu mengangguk dan menunjuk ke arah tertentu. Alex merasa terharu dan bersyukur, karena akhirnya dia mendapatkan petunjuk yang dia butuhkan. Dengan penuh kelegaan, dia meninggalkan tempat itu dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh makhluk gaib tersebut. Beberapa jam kemudian, Alex akhirnya keluar dari hutan yang gelap dan menakutkan itu. Dia merasa lega dan bersyukur karena berhasil selamat dari petualangan yang penuh dengan rintangan dan ketakutan. Namun, dia tahu bahwa kisahnya sebagai pendaki yang tersesat dan diganggu oleh makhluk gaib akan selalu menjadi bagian dari pengalamannya yang paling menakutkan dan mengesankan. Dengan hati yang penuh belas kasihan, Alex berjanji untuk tidak pernah melupakan pengalaman yang dialaminya di gunung itu. Dia akan selalu menghormati alam dan makhluk-makhluk gaib yang mendiaminya sebagai penghormatan atas bantuan yang mereka berikan padanya di saat-saat yang paling sulit dalam hidupnya. Untuk itu, tetap di Manggidik Reborn.